Sampai 40 flight berarti sudah lebih dari 20-25 flight terhenti. Dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan. Perlu diketahui porter itu terbang ke bandara-bandara yang karavan tidak bisa terbang lagi. Jadi kalau sudah tidak porter terbang berarti hanya tempat porter terbang itu kalau porternya tidak terbang ya hanya bisa digantikan dengan helikopter. Rata-rata bandaranya 200-300 meter tujuan-tujuan bandara tempat porter terbang. Tempat yang tidak mungkin terjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter atau jalan kaki. Karena jalan di Papua juga belum banyak. Jadi kami mohon maaf saya sebagai pemilik dan perintis suzier tahun 2006 kita masuk Papua. Setelah sekarang ini ya tidak bisa melayani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!